Iris Bella sampai sekarang masih pertimbangkan ajak sang anak jenguk Amar Zoni. Iris Bella bicara tentang alasannya belum membawa dua anaknya menjenguk Amar Zoni di penjara. Soal putusan Fonis tiga tahun terhadap Amar Zoni, Iris Bella mengaku sudah tahu. Iris Bella menyadari jika waktu tiga tahun bukanlah waktu yang sebentar untuknya. Ia mengaku masih mempertimbangkan untuk mempertemukan anaknya dengan Amar. Itu yang masih aku pertimbangkan. Akan komunikasi juga sama yang di sana apakah memungkinkan untuk bertemu. Soalnya sampai saat ini video call, mau nitip kado atau apa masih bisa saat ini. Saat ini itu yang cukup sih. Segitu dulu untuk saat ini, kata Iris Bella di pagi-pagi Ambiar. Kemudian memungkinkan situasinya, nanti ya aku terus berdoa semoga ada kabar baik, sambungnya. Diungkapkan Ibel, jika putra pertamnya kerap menanyakan soal Amar Zoni. Ia pasti sudah minta maaf. Pasti itulah sebuah kesalahan cukup krusialah, jadi sudah sempat minta maaf, ucapnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.